Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah disini saya akan menjelaskan tentang kontaktor magnet kontaktor magnet yaitu peralatan listrik yang bekerja berdasarkan prinsip hidup hidup elektromagnetik pada kontaktor terdapat sebuah belitan yang mana belitan itu ketika dialiri arus listrik akan timbul medan magnet pada inti besinya yang akan membuat kontak tertarik oleh kaya magnet yang ditimbulkan nah kontaktor ini biasanya ada beberapa kontak yaitu kontak NO normally open dan kontak NC normally close pada kontak NO berarti saat kontak magnet belum bekerja kedudukannya membuka dan bila kontaktor bekerja kontak itu menutup atau terhubung sedangkan kontak NC berarti saat kontaktor belum bekerja kedudukan kontaknya itu menutup dan bila kontaktor bekerja kontak itu menjadi terbuka jadi fungsi kerja kontak NO dan NC ini berlawanan setelah kita masuk ke gambar ini ada gambar kontaktor tipe SN35 disini ada tulisan 1 per L1 3 per L2 5 per L3 dibawahnya itu ada 2 per T1 4 per T2 6 per T3 maksudnya disini adalah 1 per L1 ini adalah untuk tegangan R 3 per L2 ini untuk tegangan S dan 5 per L3 ini untuk tegangan T ini berfungsi untuk memasukkan tegangan 3 fase atau nantinya untuk menghidupkan motor listriknya ketika dalam keadaan belum ada aliran listrik pada kontaktor maka ini semuanya dalam keadaan NO tetapi jika nantinya kontak ini bekerja yang sehingga kontak ini menjadi tertutup maka ini akan nantinya akan terhukum nah disini di sebelah kanan ini ada tulisan 43 NO dan 44 NO 31 INC dan kedua INC ini cara bacanya kita lihat dari yang terdalam yang 31 dengan 32 ini artinya di bagian atas di bagian atas ini nah berarti ini kontak INC nya dalam keadaan terhubung kemudian di bawahnya yaitu ada NO 43 dan 44 di sini dalam keadaan terbuka kemudian di sampingnya sama saja ini ada kontaknya itu 21 22 INC 13 14 INU nah ini cara bacanya dari yang terdalam yang terdalam ini adalah INC kemudian yang di bawahnya itu ada kontak INU nah tapi disini tidak bisa kita berpatokan kepada tulisan pada tulisan NO dan INC ini sebaiknya kita harus mengecek dulu ketika sebelum kontak ini digunakan dengan menggunakan multitester atau multidigital untuk mengecek bahasanya ini benar NO atau benar INC nah begitu mengecek keadaan kontaknya kadang ada juga kontak ini yang tidak bekerja seperti itu kemudian ini juga kita cek tadi untuk aliran 3 fasanya ini kita cek dengan cara menghubungkan satu-satu dari satu ke dua kita cek lalu setelah kita hubungkan kita tekan ini nya apakah dia itu tertutup atau tidak lalu kita cek satu-satu disini juga 3 dan 4 5 dan 6 kemudian disini ada A1 disini ada A2 nah fungsinya ini adalah untuk dimasukkan tegangan satu pas biasanya A1 itu dia positif dan A2 itu dia negatif negatif nah seperti itu itu untuk kontaktor tipe SN35 nah kalau untuk kontaktor jenis ini SK21 itu sama saja sama saja ini juga untuk 3 fas ini untuk N1 kita cek dulu dan yang berbeda itu adalah di bagian A1 dan A2 biasanya A1 itu terletak disini dan A2 itu disini nah itu tinggal kita cek biasanya ada tulisannya disitu nah kalau yang disini di 3 fas ini dia ada tulisannya R ST U V W nah ini R input keluarannya U S input keluarannya V D input keluarannya itu W nah untuk jenis yang ini juga sama ini untuk RST N O N O NC NC nah jika disini ini ada tulisan untuk A1 nya itu untuk tegangan positif dan A1 nya untuk tegangan negatif nah seperti itu ini tuh penjelasan singkat tentang kontaktor magnet masih ada yang bingung dan ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati